Intro Halo, selamat malam semuanya. Welcome to Unlock With Me, Billy Boon. Pada malam hari ini seperti biasa, kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa yang akan meng-unlock pemikiran kita, meng-unlock perspektif kita akan beberapa hal. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa yang akan hadir di panggung di sebelah sana, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk ke Instagram, kemudian tulis apa saja yang kalian suka, yang kalian pelajari dari dua narsum yang akan sharing pada malam hari ini. Dan kemudian nanti menangin dua buah kacamata Okli persembahan dari OpticSace yang beruntung. Oke, so without any further ado, saya akan memanggil narasumber pertama, seorang perempuan cantik yang peduli banget sama bumi. Coba bayangin. Alright, please welcome Angelique Dewi. Halo, saya Angelique Dewi. Saya seorang sustainability enthusiast. Saya bekerja sebagai head of corporate communication yang membawahi sustainability department di sebuah perusahaan lokal yang bergerak di bidang makanan dan minuman kesehatan. Dan saya seorang pemakan tumbuh-tumbuhan alias vegan. Saat masa pembatasan aktivitas manusia untuk pencegahan penyebaran COVID-19, telah terjadi beberapa fenomena indah di alam. Pada saat pantai sepi dari manusia, ada 70 ribu ekor penyu olive ridley yang naik ke pantai di pantai Roshikulia di India. Dan mereka ke sana untuk bertelur di siang hari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, biasanya penyu-penyu ini datang pada malam hari pada saat pantai sepi. Pemandangan yang sama juga terjadi di pantai Juno di Florida dan juga di pantai Polista di Brazil. Sayangnya belum ada kabar dari penyu-penyu di Indonesia. BMKG juga mencatat pada hari bumi tanggal 22 April yang lalu, terjadi penurunan polusi udara di Jakarta yang sangat signifikan, sehingga menempati Jakarta di posisi ke-38. Padahal di awal tahun, Jakarta sempat menempati posisi pertama sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Aktivitas manusia memberikan efek langsung terhadap lingkungan kita. Nah, ini yang disebut dengan manusia menghasilkan jejak ekologis. Jejak ekologis adalah seberapa banyak sumber daya alam yang kita gunakan, seberapa banyak lahan dan air yang digunakan untuk membuat makanan kita, lahan untuk pemukiman, hasil bumi dan hasil laut untuk konsumsi, dan juga seberapa banyak kemampuan alam yang dipakai untuk menyerap dan mengolah limbah serta karbon dioksida yang kita hasilkan. Sedangkan biocapacity atau kapasitas biologis, ini adalah luas area yang produktif secara biologis, yang tersedia di alam untuk menghasilkan sumber daya, seperti hutan, area penangkapan ikan, area pertanian, dan juga kemampuan alam untuk menyerap limbah dan karbon dioksida. Kondisi yang ideal adalah jika jejak ekologis ini lebih rendah atau maksimal sama dengan kapasitas biologis. Namun sayangnya sekarang kita sudah mengalami kondisi yang disebut dengan ecological overspending, di mana jejak ekologis manusia sudah melebihi biocapacity atau kapasitas biologis dari bumi. Sampai dengan tahun 2019, para ahli telah menghitung bahwa kita telah menggunakan sumber daya sebanyak 1,75 kali lebih cepat dibanding apa yang dapat diregenerasi oleh bumi dalam waktu satu tahun. Jika manusia tetap dengan pola konsumsi yang seperti sekarang, pada tahun 2050 kita membutuhkan tiga bumi, suatu hal yang mustahil. Dan jejak ekologis yang berlebihan ini juga memberikan resiko yang lebih tinggi bagi sebuah negara secara ekonomi, karena sumber daya akan semakin mahal dan tanpa sumber daya yang memadai, maka akan sulit untuk menjalankan roda perekonomian. Bukti-bukti dari jejak ekologis yang berlebihan, salah satunya adalah deforestasi. Setiap tahunnya dunia kehilangan hutannya sebanyak satu negara Inggris, itu setiap tahunnya. Sedangkan deforestasi di Indonesia pada tahun 2018 itu tercatat sebesar 440 ribu hektare. Ini setara dengan 6,5 kali luas DKI Jakarta. Kemudian bukti kedua adalah krisis air. Hampir 28 juta masyarakat Indonesia kekurangan air bersih. Ini lebih dari 10% dari populasi. Dan 71%nya kesulitan memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi. Penyebabnya adalah konsumsi produk-produk yang berkebutuhan air tinggi, seperti daging, energi dari bahan bakar fosil, lalu deforestasi sendiri, dan juga perubahan iklim. Bukti ketiga adalah darurat sampah. Pada tahun 2019, Indonesia memproduksi sampah sebesar 66 juta ton. Berarti sebulannya itu 5,5 juta ton. Dan ini 60% adalah sampah organik, 15% adalah sampah plastik, dan sisanya sampah lain-lain. Yang keempat adalah krisis keanekaragaman hayati. Data WWF menyebutkan bahwa selama 45 tahun terakhir, populasi dari hewan vertebrata atau bertulang belakang itu sudah berkurang 60%. Penyebabnya adalah rusaknya habitat-habitat mereka oleh tangan-tangan manusia. Ini adalah foto harimau Jawa yang sudah punah sejak tahun 1970 karena perburuan manusia. Nah bagaimana sih kita untuk mengerem laju ecological ever spending ini ya? Kalau mencegah sudah tidak bisa karena sudah kejadian, tapi kita coba perlambat adalah dengan cara hidup sustainable. Apa itu sustainability? Sustainability adalah pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih bijak dalam mengkonsumsi dan memilih gaya hidup. Jangan memikirkan diri sendiri kini, tapi juga pikirkan masa depan untuk generasi mendatang. Sustainability terdiri dari tiga pilar. Yang pertama ada planet, people, dan profit. Tiga hal ini saling terkait dalam satu sistem yang tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan hidup yang berkelanjutan. Untuk planet atau aspek lingkungan, semua makhluk hidup bergantung pada alam. Karena semua yang dibutuhkan oleh makhluk hidup tersedia di alam. Makanan, air, oksigen, semuanya dari alam. Jadi kalau misalnya alam kita rusak, maka pemenuhan kebutuhan manusia juga akan terganggu. Nah cara untuk melestarikan alam dengan cara menjalankan green lifestyle. Green lifestyle ini seperti hemat air, hemat energi, menggunakan renewable energi, kemudian mengurangi emisi, mengurangi sampah, mengolah sampah, dan juga menjaga keanekaragaman hayati. Selain menjalankan green lifestyle, yang saya lakukan adalah menjadi seorang vegan. Kenapa seorang vegan ini dapat berkontribusi terhadap lingkungan? Seorang vegan ini menghasilkan karbon dioksida 50% lebih rendah dibandingkan dengan pemakan segala atau omnivora. Karena tidak makan daging, kami juga mengurangi polusi air, dan kami hanya mengkonsumsi air 13 kali lebih sedikit. Karena jika teman-teman tahu, untuk memproduksi 1 kg daging sapi itu membutuhkan 15.000 liter air. Ini bukan untuk merebus 1 kg daging itu, tapi dihitung dari awal dari peternakan sampai dengan daging itu siap di piring Anda. Sedangkan untuk memproduksi 1 kg serealia dibutuhkan 1.200 liter air, jadi jauh banget. Kemudian vegan diet juga mengurangi laju defrostasi. Karena lahan yang dibutuhkan untuk memberi makan 1 orang vegan dalam 1 tahun hanya 675 meter kubik. Dibandingkan dengan omnivora itu dibutuhkan lahan sebesar 12.140 meter kubik. Dan supaya teman-teman ketahui bahwa hampir 90% deforestasi di sungai Amazon itu disebabkan oleh peternakan sapi. Kemudian P yang kedua adalah people. Ini meliputi pendidikan, kesehatan, sanitasi, kesetaraan, dan juga kualitas hidup yang baik. Semua aspek ini dibutuhkan supaya manusia dapat hidup dengan layak. Saya pribadi menjaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup sehat, yaitu dengan nutrisi simbang, olahraga teratur, dan stress management. Selain itu saya juga mendukung satu program pengembangan komunitas Munti Gunung. Munti Gunung adalah sebuah desa terpencil di Bali Timur yang kering dan tandus. Pada saat musim kemarau mereka harus berjalan 5 jam untuk mendapatkan air bersih. Dengan kondisi seperti ini amat sulit untuk bercocok tanam sehingga ekonomi tidak bisa berjalan. Menyebabkan pendidikan yang buruk dan juga kesehatan yang tidak layak. Pada tahun 2016, sebuah yayasan lokal bernama Yayasan Dian Desa dan Yayasan Future for Children dari Swiss memulai program pengembangan komunitas di Munti Gunung. Mereka membangun 20 bangunan untuk menampung air hujan agar pada saat musim kemarau mereka tidak kurangan air. Selain itu mereka juga membina masyarakat Munti Gunung untuk bercocok tanam budidaya tanaman yang baik. Kemudian juga mengembangkan produk-produk makanan dan juga kerajinan. Selain itu mereka mengajarkan bagaimana cara bisnis yang ramah lingkungan adil dan jujur. Sekarang masyarakat Munti Gunung sudah memiliki akses terhadap air bersih. Kemudian juga mereka sudah mendapatkan pendidikan dan fasilitas kesehatan serta lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Kemudian P yang terakhir adalah profit atau aspek ekonomi atau financial. Aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konsep hidup yang berkelanjutan. Jadi kita semua tetap butuh uang untuk hidup dengan layak. Tapi yang kita harus pikirkan sekarang bukan hanya single bottom line yaitu net profit semata tapi kita harus memikirkan triple bottom line. Tadi ekonomi, sosial dan juga lingkungan. Oleh karena itu dari PBB mencanangkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang menjadi urgent call to action untuk semua negara di dunia baik maju maupun berkembang dalam kemitraan global. Tujuan dari SDG ini adalah untuk memberantas kemiskinan dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, mengurangi ketidakadilan dan juga mengatasi perubahan iklim dengan cara melestarikan bumi melalui laut dan hutannya. Jadi kesimpulan dari saya semuanya dimulai dari diri kita masing-masing tapi bersama-sama kita yang menentukan seberapa sustainable masa depan kita nanti. Saya Angelique Sustainability Starts With You. Terima kasih. Gimana mereka bisa hidup layak seperti kita sekarang menghidup udara segar gitu pada saat mereka nanti belum tentu bisa. Jangan-jangan masker ini akan mereka pakai terus walaupun COVID-19 sudah tidak ada karena polisi udara yang sangat jelek. Angelique, thank you so much sudah berbagi dengan segala macam faktanya yang somehow membuat saya jadi malu. Berasa banget ketampar-tampar gitu loh. Pak-pak ya. Pak-pak-pak gitu kan. Ini jadi maksudnya apa nih? Kita semua dipaksa yang habis nonton kita ini harus jadi vegan gitu. Ya kalau mau sih gak apa-apa ya. Bagus buat bumi. Bagus. Tapi sebenarnya tadi kan faktor-faktor udah jelas ya bahwa memang ada jenis-jenis makanan yang menggunakan sumber daya lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi memang kalau kita mau membantu bumi dan generasi mendatang ya kita juga lebih bijak lah untuk memilih. Gak perlu langsung jamin tuh langsung jadi vegan tapi ada yang namanya flexitarian diet. Flexitarian diet ini adalah memakan segala macam jenis makanan dari daging, sayur, buah, ikan, dan lain-lain. Tapi diatur porsinya. Dalam arti untuk yang makanan-makanan yang membutuhkan sumber daya tinggi seperti daging tadi itu diperjarang. Oke. Frekuensinya di-reduce lah gitu ya. Di-reduce. Jadi misalnya tadinya setiap hari makan daging sapi dikurangin. Pelan-pelan aja jadi jangan langsung lompat. Kalau mau lompat juga boleh gitu. Kayak gue sendiri dulu lompat sih langsung gitu. Oh sorry gue vegetarian langsung gitu. Karena kalau misalnya pelan-pelan gitu kayaknya aduh nanggung ya gitu. Udah lah langsung aja vegetarian. Tunggu dulu, tunggu dulu. Coba-coba dijelasin buat pemirsa yang belum tahu antara bedanya antara vegan dan vegetarian. Oh iya. Kalau vegetarian itu adalah tidak makan daging maupun ikan tapi masih makan telur dan susu serta olahannya. Oke. Kalau vegan itu udah gak makan sama sekali yang telur dan susu. Benar-benar tumbuhan doang nih ya. Iya tumbuh-tumbuhan aja gitu. Oke oke. Nah kita semua nih nonton malam hari ini. Ngeliat Angelic jelasin tentang inilah olah sapi butuh 15 ribu liter lah segala macam per kilogram. We feel bad. Sorry. Successfully bikin kita semua guilty feeling gitu kan. Aduh kita sumbang sih terhadap begini ya dong berarti gitu. Tapi mungkin banyak diantara kita including myself mungkin yang belum punya trigger yang oke I wanna change. Apa yang membuat Angelic punya oke saya mau berkomitmen. Nah mungkin itu yang bisa diceritain ke kita sehingga kita semua juga yang oh oke mungkin one day akan punya trigger seperti itu gitu. Oke. Kalau gue sebenarnya pribadi tadi ya dengan baca-baca gitu dengan baca semua artikel dan jurnal dan lain-lain tentang sustainability dan climate change itu memang dari dalam diri tumbuh kesadaran. Makin banyak-makin banyak gitu ya. Makin dalam gitu ya. Dan juga mungkin lihat anak-anak. Gue punya anak dua gitu ya. Sekarang udah yang satu udah kuliah yang satu masih SD gitu. Itu gak kebayang kondisi bumi pada saat nanti mereka dewasa itu seperti apa. Bini juga punya anak ya. Aduh ini udah ketampar-tampar luar biasa nih. Kalau hidup kita paling tinggal berapa puluh tahun lagi sih gitu. Tapi mereka tuh masih jauh lebih panjang gitu. Gimana dengan cucu-cucu kita? Betul gitu. Jadi kondisi sekarang aja sudah tadi ya udah ada krisis air sudah ada deforestasi sudah segitu jeleknya gitu. Gimana nanti pada saat mereka gitu. Gimana mereka bisa hidup layak seperti kita sekarang menghidup udara segar gitu. Pada saat mereka nanti belum tentu bisa gitu. Jangan-jangan masker ini akan mereka pakai terus walaupun COVID-19 udah gak ada gitu ya. Karena polusi udara yang sangat jelek. Oke balik ke data yang tadi udah di present sama yang jelek dong. Jadi kalau tahun 2050 nih kalau kita kayak begini-begini aja nih bumi kayak gimana ya? Bumi akan semakin parah yang pasti climate change akan jalan terus gitu ya. Suhu global akan naik terus gitu. Dan efeknya itu kan massive. Dari cuaca yang ekstrim jadi di sisi satu sisi sangat dingin di satu sisi lain sangat panas. Air laut makin-makin naik. Air laut naik. Diperkirakan sih seperti itu gitu. Jadi hutan-hutan juga sudah semakin menipis. Otomatis juga emisi juga semakin besar gitu kan. Terus scarcity untuk minyak bumi segala macam juga sudah semakin depleted. Jadi ada kemungkinan nanti akan minyak bumi dan lain-lain itu akan semakin mahal. Oke. Sebagai pengamat sustainability bumi gitu ya kita tuh punya harapan baik gak sih atau sekarang ini masih sangat mengerikan? Kalau data yang tadi ya yang data tentang ecological overspending itu saya sempat baca tiga tenung lalu itu masih kondisinya masih satu setengah bumi. Sekarang ini udah 1,75 gitu. Terus nanti di tahun 2020 bakal tiga bumi. 2050. Eh sorry, di 2050 akan tiga bumi. Ah iya akan tiga bumi. Jadi kalau yang dilihat kelihatannya sih Belum membaik. Belum membaik sih. Oke. Tapi dengan yang sekarang ini kayaknya nih ya kalau I'm also passionate in technology baca banyak berita segala macam kayak ada orang-orang gila jenius kayak Elon Musk gitu kan bikin Teslanya dengan bikin solar city panel solar segala macam dan Cina sekarang menjadi satu negara yang solar panelnya paling gokil gitu kan ini seharusnya kan bakal membaik dong? Harusnya ya gitu tapi mudah-mudahan sih negara-negara maju dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi mereka dapat gitu memberikan investasi yang cukup besar untuk dihalasi. Ya karena biayanya mahal ya kayak begitu semua ya. Walaupun sekarang dengan Cina yang memproduksi solar panel begitu masing itu harganya juga mulai turun lah gitu. Dulu itu lima tahun yang lalu kita sempat visibility study untuk mengganti energi listrik menjadi solar panel itu masih BEP-nya itu masih 15 tahun. Ya, ya betul. Sekarang berapa? Refiner sudah yang kayak no. Ya, ya mahal banget gitu. Lama banget gitu. Sekarang itu sudah turun jadi tujuh tahunan. Oh wow. Udah di cut in half ya. Ya, jadi ya udah mulai ada sedikit harapan walaupun pelan tapi juga kita juga sekarang tergabung di satu asosiasi clean energy untuk acceleration gitu. Jadi juga melobi pemerintah juga untuk kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk energi-energi terbarukan gitu. Karena misalnya perusahaannya mau nih, mau sih energi terbarukan gitu. Tapi nggak ada insentif, lebih mahal harganya, pajaknya lebih tinggi gitu kan. Kayak misalnya mobil hybrid aja gitu, pajaknya malah double gitu kan. Karena dihitung dua mesin gitu. Betul. Itu kan jadi orang yang mau mau lebih hijau gitu punya lebih mahal ya gitu kan. Sementara di Amerika let's say udah dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ketika Toyota Prius keluar itu dikasih banyak banget. Insentifnya banyak banget. Bisa masuk ke jalur yang tadinya cuma dua orang tapi kalau pakai Prius bisa satu orang pun bisa gitu. Kebijakannya gitu. Ya berarti perlu juga ini pemerintah ya? Iya, perlu banget sih. Kebijakan sangat harus mendukung banget sih. Oke, nah cuman gini. Saya selalu ngajakin anak-anak muda, pemirsa yang nonton unlock gitu, bahwa jangan, saya tuh paling nggak suka ngeliat anak muda tuh yang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mah tergantung sama pemerintah aja. Wah kalau ada apa-apa yang disikat pemerintah duluan gitu. I totally disagree with that gitu. Kita tahu bahwa pemerintah punya sumbasi andil luar biasa gitu ya. terhadap perekonomian atau apapun di suatu negara gitu. Tapi bukan berarti kita semuanya bergantung sama apa yang pemerintah jalanin kemudian kita cuek-cuek aja gitu. Nah pertanyaannya adalah untuk kalau kita sekarang yang nonton kita malam ini sudah mulai tergerak nih hatinya paling kecil ya. Ada sparknya gitu kan. Oke, saya setuju nih sama Kak Angelic nih. Eh anaknya udah gede, nggak boleh dibilang Kak. Sama Tante Angelic gitu ya. Saya mau mulai peduli dengan bumi gitu. Langkah-langkah yang paling minimnya dulu deh apa yang mereka bisa lakuin. Oke. Selain jadi vegan langsung ya. Itu yang gue bilang kan. Bahwa semuanya berangkat dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kita nggak perlu nunggu pemerintah untuk kita misalnya tidak menggunakan kantong plastik. Hal-hal kecil dulu aja gitu. Walaupun itu kelihatan remeh gitu. Tapi kalau semua orang melakukannya kebayangkan berapa juta berapa juta sampah plastik yang bisa dikurangin misalnya gitu. Terus misalnya kita bawa minum kemana-mana bawa sendiri. Bawa tumbler. Bawa tumbler gitu kan. Supaya kita tidak perlu beli minuman dalam kemasan sehingga menyebabkan sampah botol. Misalnya gitu. Terus juga pilah sampah di rumah. I also do that. Yay. Jadi pilah sampah di rumah itu benar-benar bantu. Kita sempat meliti bahwa dengan kita memilah sampah kita mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA itu sampai 80 persen. Wow. Karena asal diolah ya bukan cuma dipilah doang tapi akhirnya dibuang juga. Tapi dipilah dan sekarang sudah makin banyak organisasi-organisasi yang mengolah sampah. Sampah kertas, sampah plastik gitu. Dan sudah banyak banget yang jual biokomposter sederhana di rumah untuk mengolah sampah organik kita gitu. Karena sampah organik sendiri tadi kan 60 persen dari total sampah. Jadi kalau 60 persennya aja sudah bisa diolah di rumah jadi pupuk tidak perlu dibuang ke TPA itu kan berarti 60 persen dari 66 juta ton tadi bisa berkurang tidak masuk ke TPA gitu. Jadi itu sudah sangat besar dan tidak perlu nunggu pemerintah sih. Kita bisa lakukan dari diri kita sendiri. Dan itu sangat visibel dan affordable untuk dilakukan. Oke. Terima kasih banyak. Sudah berbagi pada malam hari ini. All right. Stay tune. Karena abis ini masih ada satu narsum yang luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bukan cuma sekedar untuk menyelamatkan diri kita sendiri tapi kita juga secara tidak langsung kita menyelamatkan sekitar kita dan ketika kita semua sama-sama selamat pandemi ini dan semua kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa teratasi sama-sama. Oke kita masih di Unlock With Me Billy Boon dan sebelum saya memanggil narsum berikutnya habis ini ke Instagram saya at billibunyot kemudian tulis apa aja yang kalian suka dari yang sudah disampaikan oleh narsum tadi dan kemudian narsum yang berikut ini kemudian nanti yang beruntung bisa dapetin dua buah kacamata merek ukli persembahan dari OpticSize. Oke? So without any further ado please welcome Mas Lucas Nawawi. Oke selamat malam semua teman-teman disini terima kasih sekali lagi saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing tentang apa yang saya dan tim arti kerjakan khususnya selama era pandemi ini ya jadi basically kami RT Group adalah sebuah company atau agency yang kami mengerjakan kegiatan branding promosi social media marketing dan sebagainya untuk brand jadi di era pandemi ini apa sih yang brand bisa lakukan gitu ya nah ini kita akan bahas nah sebelum kita bicara mengenai apa yang bisa dilakukan namanya digital marketing kita bicara mengenai data ya salah satu data yang terpenting adalah data mengenai behavior behavior dari siapa behavior dari audiens kita siapa yang akan jadi rekan bicara kita nantinya nah kita bicara behavior dari sebelum sebelum terjadinya pandemi ini biasa audiens kita itu secara behavior berbelanjanya adalah behavior bukan cuma sekedar membeli produk tapi belanja belanja itu apa belanja itu ada terjadinya disana selain membeli produk pastinya ada terjadinya komunikasi tawar-menawar dan sebagainya ada terjadinya disana relaxing atau entertainment entertainment disana apa refreshing makanya suka denger kan cerita-cerita orang pusing nih suntuk mau jalan-jalan dulu mau cuci mata nah itu yang pertama yang kedua behavior untuk bersosialisasi bersosialisasinya bukan cuma sekedar ketemu ngobrol tapi disana ada kan istilahnya beli makan di luar istilah lainnya coba restoran baru gitu ya makanya ada istilah yuk cobain hangout di tempat baru dan sebagainya gitu ya nah ini jadi dua behavior utama gitu ya bisa dibilang untuk orang Indonesia melakukan apa namanya komunikasinya gitu ya nah lalu tiba-tiba terjadilah pandemi ini ya lalu apa gitu ya apa yang bisa dilakukan sama brand karena yang sudah pasti terjadi adalah behaviornya berubah behavior dalam secara apa skala-skala besar ya pertama tadinya kita bisa belanja coba sana coba sini jalan-jalan kemana belanja saat ini gak bisa gitu ya berdasarkan data dari research yang dilakukan oleh McKinsey gitu ya bukan cuma di Indonesia bahkan di seluruh dunia pembelanjaan melalui situs online itu naik sampai berkali-kali lipat 60% orang di bulan pertamanya terjadinya lockdown atau pandemi saat ini bisa dibilang PSBB diberlakukan gitu ya 65% orang switch ke belanjanya di online ada data-data berikutnya mungkin kalau kita ceritain sekarang kepanjangan tapi poin paling pentingnya secara behavior pembelanjaan yang dilakukan oleh audiens kita saat ini dilakukannya di platform digital dan mereka memilih produk yang sudah pasti pastinya dalam hal apa pastinya dalam hal teman-temannya sudah merekomendasikan atau dia sendiri sudah pernah pakai sebelumnya jadi melakukan pembelanjaan yang sudah pasti dan secara communication brand tersebut berhasil meyakinkan gitu loh ya nah apa yang bisa dilakukan nanti kita akan bahas yang kedua secara behavior bersosialisasi pun berubah berubahnya sekarang apa ya teman-teman sering lah udah sering lah komunikasinya lewat jadi lewat online gitu ya banyak aplikasi-aplikasi bahkan ada miliader baru gitu ya dalam kejadian selama era pandemi ini diakibatkan oleh perubahan cara bersosialisasi ini oke nah behavior berubah lalu apa yang bisa dilakukan sama brand brand bisa ngapain aja sih selama apa era pandemi ini di platform digital khususnya nah saya banyak dapat pertanyaan dari teman-teman pelaku industri pelaku bisnis gitu ya apakah brand harus stop melakukan kegiatannya di platform digital untuk social media marketingnya untuk communicationnya apakah harus di stop atau harus sebaliknya kita harus melakukan apa nah dari pertanyaan tersebut dan bagaimana kami menindakinya pertanyaan tersebut kami menyimpulkan ada lima langkah yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai pemilik brand sebagai pelaku industri dalam era pandemi saat ini yang pertama yang paling penting ini sebenarnya karena ini adalah dasar yang pertama kita harus dengarkan audiens kita ingin apa audiens kita tuh saat ini butuhnya apa gitu ya banyak yang istilahnya kaget gitu ya terjadinya pandemi covid-19 ini brand-brand banyak yang saya mau bilang gegabah tapi kayaknya terlalu kasar gitu ya tapi banyak yang kaget kejadian pandemi seperti ini lalu mereka berteriak sekencang-kencangnya ayo beli produk saya ayo beli produk saya gitu ya saya mengibaratkannya seperti itu tapi yang terjadi seringkali ketika kita berteriak kita lupa mendengarkan kiri-kanan kita lupa mendengarkan audiens kita nih sebenarnya butuhnya apa gitu loh ya jadi paling penting poin pertamanya adalah kita dengarkan mereka butuhnya apa sih contoh untuk industri saya sebut industri F&B deh sebagai salah satu contoh yang dibutuhkan mereka bukan hanya sekedar makan enak saat ini tapi mereka butuh keamanan safety-nya bagaimana produk ini dikemas dan sebagainya nah ini sebenarnya bisa kita arahkan untuk ubah jadi strategi gitu ya nah berikutnya kita harus lebih sensitif terhadap detail gitu ya sensitif dan perhatikan detail kenapa ini penting karena lagi-lagi saya ambil contoh kasusnya industri F&B semisal kita udah tahu mereka butuhnya apa kita udah tahu mereka pinginnya apa tapi yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita bisa melakukan hal yang kecil tapi bermakna untuk mereka gitu ya dan itu menjadi pembeda jelas untuk brand kita dan brand kompetitor dan yang lainnya yang bisa kita lakukan apa contoh saya ambil dari industri F&B lagi ada satu produk kopi kekinian yang melakukan strateginya mereka bikin keycard kecil gitu ya untuk untuk customer-nya yang beli produknya dia kasih tahu siapa yang buat kopi ini berapa suhunya pas dia masuk suhu tubuhnya dia pas masuk dan dia kasih statement si baristanya atau si penjaganya tenang kak kami buat produk ini dalam keadaan sehat selamat menikmati terima kasih itu hal kecil sensitif tapi kena di audiens akhirnya apa difoto sama audiensnya dipost di social medianya seketika produknya viral lagi gitu loh dalam keadaan seperti ini mereka bisa melakukan kegiatan seperti itu yang ketiga kita lakukan evaluasi terhadap apa terhadap tim dan terhadap brand kita yang paling penting sadar gak sadar sebelum terjadi pandemi kita sibuk sibuk melakukan segala sesuatunya capek melakukan semuanya sampai lupa terkadang buat cek gitu ya tim kita saat ini sedang kesulitannya apa mereka sedang optimal atau enggak brand kita sudah berjalan sesuai belum dengan kemauan kita gitu ya kadang pemilik brand juga banyak yang social media brandnya sendiri juga gak sempat dicekin gitu mungkin ini waktunya kita untuk melakukan evaluasi terhadap kita tim kita dan brand kita sudah sesuai apa belum sama visi dan misi yang kita tetapkan di awal ya yang keempat adalah kita buat strategi untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini nah strategi saat ini kalau pesen dari saya pentingnya adalah bukan cuma strategi untuk satu dua bulan ke depan aja tapi setelah terjadi pandemi kita akan beradaptasi apa banyak orang menggembar-gemborkan satu kalimat namanya new normal setelah pandemi ini bisa terjadi apa lagi nah secara brand kita kita mau melakukan apa nah ini strategi yang harus menjadi satu kesatuan menurut saya yang terakhir adalah kita berkontribusi terhadap ekosistem bisnis kita dan terhadap sekitar kita karena ini penting bukan cuma sekedar untuk menyelamatkan diri kita sendiri tapi kita juga secara tidak langsung kita menyelamatkan sekitar kita dan ketika kita semua sama-sama selamat pandemi ini dan semua kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa teratasi sama-sama gitu ya jadi kalau saya bisa menyimpulkan dari semua lima poin tersebut kita harus berpikir satu pertanyaan ini ada di mana brand kita saat setelah pandemi usai ya bukan cuma sekedar pandemi ini kita bisa lewat atau enggak tapi setelah pandemi ini lewat brand kita stuck di tempat brand kita sudah tidak ada lagi atau kita mau brand kita sudah melaju kencang gitu nah itu pertanyaan ini bisa kita jawab dengan kita lakukan lima langkah yang tadi yang saya bisa prediksikan gitu ya dari hasil research dari tim kita kerjakan gitu ya yang pertama orang akan sudah mulai behaviornya akan berubah jadi work smart bukan cuma hard work gitu ya jadi setelah ini orang akan terbiasa kerja pintar tadinya mau meeting harus buang berapa jam buat berapa jam kiri kanan gitu ya saat ini orang mau meeting tinggal apa namanya online meeting gitu ya jadi cepat orang bisa kerja melakukan beberapa hal dalam sekaligus gitu yang kedua kebiasaan untuk berkolaborasi kejadian pandemi covid-19 saat ini membuat kita berkolaborasi bukan cuma skala bisnis kecil tapi semua bisnis besar pun berkolaborasi saat ini nah teman-teman sudah siap belum dengan perubahan ini semua ya satu kalimat paling paling kena gitu ya buat keadaan saat ini adalah dalam setiap terjadinya krisis akan selalu ada kesempatan baru kali ini pandemi ini menghasilkan kesempatan baru sebenarnya bukan masalah baru doang ya jadi teman-teman mau lihat dari sisi kesempatannya atau masalahnya itu aja sekian dari tim RT dari saya Lukas Nawawi terima kasih platform sosial saat ini khususnya di era pandemi itu naiknya significantly increasing kenapa karena tadinya punya pilihan lain untuk nyari hiburan nyari informasi saat ini gak ada platform lain bro thank you so much udah sharing 5 langkah tuh tadi ya oke sebagai agency digital dan branding gitu ya kalau kita sebutnya kita creative and digital marketing agency oke creative dan digital marketing agency jadi tadi diantara 5 langkah itu berarti nyuruh branding brand-brand semua di masa pandemi malah spending duit gitu ya itu mah bisa-bisa anak aja ini enggak lebih tepatnya gini sih sebenarnya bukan 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 suruh mereka untuk tetap spending tapi lebih ke arah arahkan ke spot yang benar oke terkadang kan sebelum terjadi pandemi kan orang maunya terserah yang penting awareness dapat reach audience lebih banyak dan target KPI kita kena gitu tapi kalau menurut saya harusnya dalam keadaan pandemi ini kita bisa memilah gitu loh saat ini makanya tadi kan di langkah-langkah sebelumnya kan kita harus lihat audiens kita dengerin dulu dengerin dulu betul jadi kita lihat adjust keadaannya dan kita menyampaikan communication message-nya itu salah satu caranya justru important partnya adalah kita pakai digital marketing mau apalagi gitu loh cara kita mengkomunikasikannya udah enggak bisa gitu loh di platform lain totally agree totally agree kenapa saya bisa bilang agree sama Mas Lukas karena memang to be honest Yangontop sendiri kan bukan perusahaan yang harus beriklan gitu kan selama ini gitu karena memang kita reach-nya ada di 24 kota 600 ribu anak-anak muda dan seterusnya gitu tapi sejak pandemi kita beriklan di social media kita beriklan di social media kenapa? karena kita pengen ngasih tahu bahwa sekarang ini Yangontop punya inspira webinar sebuah platform yang untuk kita pengen berbagi karena kan enggak bisa lagi ngerjain offline-offline kan iya benar nah exactly apa yang tadi Mas Lukas bilang bahwa kita harus ngerisik gimana kita pasang iklan sekarang ini gitu jadi yang tadinya zero budget untuk itu sekarang malah kita beriklan gitu nah dari data yang saya dapet juga sebenarnya online social media saat ini platform social saat ini khususnya di era pandemi itu naiknya significantly increasing kenapa? karena tadinya punya pilihan lain untuk nyari hiburan nyari informasi nyari iklan yang menarik gitu ya bahkan ada ya orang-orang yang suka nyari iklan menarik lihat terus cobain produknya gitu saat ini enggak ada platform lain selain platform social social platform di digital gitu loh jadi ya mereka platform-platform itu secara viewersnya itu gila-gilaan significantly increasing oke dan sebenarnya kan enak ya maksudnya beriklan itu kan yang di digital itu kan enggak mesti budget harus minimum punya 100 juta baru bisa beriklan kan enggak ya sekarang ini udah benar-benar ngomongnya receh nih cuman budgetnya 50 ribu pun bisa 100 ribu pun bisa gitu kan asal benar asal benar asal kita ngerti mau taruhnya dimana dan sebagainya gitu kan oke fast forward dulu nih ke belakang oke tadi apa di slide terakhirnya tadi Lukas bilang bahwa coba untuk berpikir jauh ke depan jangan cuman mikirin bagaimana kita survive tapi apakah setelah covid era after covid brand kita mau seperti apa ya gitu syukur-syukur masih ada dan jangan cuman syukur-syukur masih ada doang tapi yang kita harapin akan jadi kayak gimana nah gimana caranya untuk berpikir segitu jauh sementara sekarang ini kita mereka cuman kasarnya cuman bisa ngeliat 2-3 hari ke depan oke gimana caranya oke yang paling penting ya itu tadi kita punya waktu lebih kan ya saat ini untuk memikirkan dari sisi strategisnya oke jadi ada hard work ada work smart nah saat ini work smart kita sebenarnya khususnya buat para pelaku usahanya buat pemilik-pemiliknya mereka punya waktu lebih untuk harusnya ya punya waktu lebih untuk mikirin gitu loh secara strategi kita bisa ngapain paling paling gampangnya gini aja deh kita sudah berapa bulan nih terjadinya covid ini dan pandemi ini mengharuskan kita stay di rumah kita kan bisa lihat 1,5 bulan 2 bulan ke belakang secara growth brand kita growthnya seperti apa oke kalau itu terus yang kita lakukan ya tinggal di copy paste 12 bulan ke depan kasarnya ini yang akan terjadi trendnya udah kayak gimana nih kita harusnya bisa baca trend tersebut nah kalau kita pengen let's say dengan asumsinya keadaan seperti ini tidak membaik sampai 1 tahun ke depan sampai 6 bulan ke depan nah berarti kita bisa memprediksi dong 6 bulan ke depan kita mau sampai mana brand kita mau sampai mana nah itu secara business plan tapi secara marketing secara communicationnya kita mau siapa yang setelah pandemi ini terjadi siapa yang mau dengerin kita lagi gitu loh masih ada lagi gak orang yang mau beli produk kita pakai jasa kita dan sebagainya nah itu sebenarnya menurut saya lebih penting untuk dipikirkan bukan cuma sekedar kayak oke penting pak 1-2 hari ke depan 2-3 hari ke depan 1 minggu ke depan itu kita mau sampai mana tapi lebih penting lagi sebenarnya brand kita ini tuh mau dibawa kemana setelah ini gitu loh menurut saya sih seperti ini nah untuk kan tadi kan kita ngomongin tentang brand ya brand di saat pandemi gitu kan ini bisa applicable juga buat buat para pelaku UMKM yang belum punya brand tapi jualan bolu kukus tanpa brand gitu ngerti gak maksudnya saya jago bikin bolu kukus kemudian saya mau jualan online tapi saya belum punya ini nya cuman bolu kukus billy misalnya nah itu applicable juga gak menurut saya applicable karena kita balik lagi kan poin nomor 1 nya kita dengarkan lalu kita sensitif terhadap hal-hal detail dan sebagainya ketika kita melakukan 5 langkah itu kita tau nih kebutuhan audience ini sekarang apa jadi kalau saya mengibaratkan ya ini justru saat ini adalah race yang istilahnya sepadan kita gak bisa ngomong lagi brand besar kita gak bisa ngomong lagi brand kecil saat ini justru race nya atau perlombaan fresh start sepadan mau brand industri rumahan sekecil apapun bersaingnya bareng-bareng nih sama brand yang udah gede tapi mereka saat ini justru yang brand besar gak lebih gak adjustable gitu kan mereka udah punya seribu toko bingung tuh tokonya gimana kita lagi gak punya toko kita gak usah mikirin ruginya di toko mereka yang punya ribuan toko ratusan toko saat ini mereka lagi berupaya sinkronin strateginya supaya mereka bisa jadi satu toko online nah kita belum punya toko online artinya kita bikin baru mereka lagi bikin baru juga mereka bikin baru inget seratusnya ini lagi rugi loh ada sewa ada segala macem justru mereka mulai dari minus kita dari enggak ya betul itu dia makanya sebenarnya secara apa ya ini race yang sepadan perlombaan yang sepadan kalau saya bilang jadi makanya balik lagi ke pertanyaan terakhirnya mau ada dimana kita gitu loh kita mau ada dimana justru ini kalau kalau saya mau dibilang ke pertanyaan mas Billy tadi yang pertama ini berarti cuma bisa-bisa aneh agency aja kali suruh orang spending buat marketing saya bilang justru terbalik ini justru kesempatan kita sebagai agency buat sadarin wah ini waktunya nih teman-teman ini waktunya nih buat kita mulai emang dasar orang agency bukan bisa ngeliat sebuah peluang gitu Lukas thank you so much man udah berbagi buat kita semua dan itu tadi pesannya kita harus mikirin setelah after covid brand kita mau ada dimana ya alright oke that's it perbincangan saya sama mas Lukas sekarang juga langsung ke instagram at billybunyot kemudian tulis apa aja yang udah disampaikan sama dua narasumber pada malam hari ini yang kalian benar-benar suka benar-benar stick gitu ya terus kemudian kalau bisa di share juga di instagram kalian di social media kalian ya nanti yang beruntung saya akan umumkan di instagram saya at billybunyot yang mendapatkan dua buah kacamata Oakley persembahan dari OpticSase oke stay at home dukung pemerintah supaya covidnya di Indonesia gak makin melebar kemana-mana oke until next month be inspired cheers man thank you tepuk tangan dong jadi tadi diantara lima langkah itu berarti nyuruh branding apa brand-brand semua di masa pandemi malah spending duit gitu ya itu mah bisa-bisa anak aja ini gak gak lebih tepatnya gini gue punya anak dua sekarang yang satu udah kuliah yang satu masih SD itu gak kebayang kondisi bumi pada saat nanti mereka dewasa itu seperti apa billy juga punya anak ya aduh ini ini udah ketampar-tampar luar biasa nih hidup kita paling tinggal berapa puluh tahun lagi sih Metro TV knowledge to elevate